Intro Nah teman-teman Gaskandia Gua adalah tim dari Hamka Story 23 Kali ini adalah episode spesial Bahamka Sekarang kita akan kupas gimana kedekatan Bahamka dengan keluarga Dan ini adalah cerita Bahamka di luar dari sepak bola Mau tau kayak gimana, ikutin terus Gaskandia Halo semua-semua Halo guys, welcome to Gaskandia Halo guys, welcome to Gaskandia Kita senang, kita udah selamat mengetahuan ayahku Semoga kita punya baik-baik Semoga kita udah selamat ayahku Selamat mengetahuan Gakau Tuhannya lama Bagaimana lama? Semuanya lancar Saya keras lagi Sama-sama, kita harusnya doa-doa Amin Amin Sebelum Sebelum Berser Sebelum Terus Nanti Semuanya selamat Dulu Semuanya sehat-sehat Doa kan selalu tiap hari Pokoknya makin sukses ya Banyak berkahnya Pokoknya selamat-selamat deh Sebetulnya Sebetulnya Maksudnya Pokoknya Apa ya Lel Off Dia selalu mendahurukan sepak bola Sepak bola ya Saya nikah aja Baru Saya pikir Kan bisa gitu ya Minta injil ribur Hingga Tetap bertanding Kayaknya saya waktu itu ditipu-tipu Oh nggak bisa Harus bertanding Nggak bisa ribur Melahirkan juga Tungguin dulu dong Oh nggak bisa Aku harus ini Jadi saya selalu nomor dua setelah bola Biar anak-anak Biar anak-anak juga Nangkain kan Tandar ayahnya Tiap hari Di rumah Seukur aja Semoga karirnya makin sukses Makin baik dari sebelum-sebelumnya Amin Hingga tetap apa Dengan pindahnya ke Presita Lebih dekat dengan keluarga Anak-anak yang menanjak kemaja Juga senang bapaknya ada di rumah Gitu aja Sehat-sehat nomor satu Sama keluarga bisa Bersama-sama Sering ada waktu Lebih banyak Daripada sebelum-sebelumnya Semoga sukses buat Ananda Hamka Sehat-sehat selalu Ya sehat-sehat selalu Makin sehat Makin segingin ya Sayang istri Sayang orang-orang semua Keluarnya Selalu kecil ya Ketika itu aja Supaya suka Bola Malas bersekolah Bola-bola Bola terus ya kita selalu disukuri, sebetulnya belajar, sehat-sehat selalu emang niatnya mau dekat ya, mau dekat sama keluarga makanya saya memilih pesita walaupun banyak tawaran, karena sudah hampir 13 tahun saya jauh dari anak istri, mungkin hanya libur seminggu dua minggu baru mereka bisa datang ya mudah-mudahan sehat selalu panjang umur kan, sampai lama ya, sampai benar-benar melihat jujur-jujurnya bisa sukses juga, dan itu harapan saya karena jujur, saya tidak begitu orang yang berbeda karakter orang yang selalu bersendiri, jadi tidak bisa akrab sama, walaupun itu keluarga sendiri maksud dalam arti, hamka cuek dari kecil karena suka merantau sendiri kan tapi tetap dalam hati selalu mengingat dia kan kalau sudah dekat begini kan setiap hari ya, jangan kelihatan tuh pokoknya tidak bisa diutarakan lah, karena sudah bermain dekat dengan keluarga tidak bisa diutarakan dengan kata-kata ini yang membuat salah satu saya jadi orang ya, dia ada cerita gak? ada cerita gak dari dulu? ya ini banyak-banyak ceritanya tidak bisa saya utarakan ya mungkin bagi saya tidak adalah bapak seperti Pak Peter ya jadi, susah bagi saya, makanya saya akan susah untuk menerima seseorang, karena memang hati saya memang hanya untuk dia mungkin saya akan lebih sukses dari sekarang, karena dia yang pasti akan menyimpan seluruh apa yang saya dapat karena orang yang saya paling percaya adalah dia jadi kalau beliau masih hidup mungkin saya bisa lebih sukses lagi dari sekarang karena saya orang yang dulu boros kan jadi mungkin kalau ada dia, dia bisa menyimpan dan juga bisa membuat modal usaha di profesi dia di bagian pelabuhan-pelabuhan yang dia dikuasai oh ini saya lebih ingin sekarang saya lebih gak terlalu marah-marah karena bawah jauh, ternyata perempuan marah terus oke, sekarang lebih diam makannya dia semula lebih tenang itu kalau dulu polo menjadi Di hari ulang tahun ini banyak yang sudah meninggalkan di luar Seperti makhluk ibu, makhluk Eamnis, Mopatung Semoga doa saya mereka masuk di dalam surga Nah yang tinggal sisa ini hanya dua ibu-ibu ini Sebenarnya Soboko ini buat gemes-gemes aja ya Kalau dua-duanya ini saya sayang ya Kakak juga waktu kecil masih lucu, tak cubit-cubit Sekarang sudah besar, tidak bisa lagi dicubit kan Nah sekarang ganti Soboko ini Nah yang bisa ikut-ikut ya dia Kalau kakaknya sudah sibuk pulang sekolah tidur Jadi kalau bagi saya di dua ini ya Ya inilah hidup saya ada di sini mereka berdua ini Yang akan saya berikan Apapun yang akan saya dapat Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Kaka saya Hamka Hamzah 23 Semoga makin sukses Karirnya lancar terus Bahagia selalu bersama keluarga Happy birthday Hamka Hamzah Wish you all the best Terus semoga sehat selalu Banyak rezekinya itu yang paling penting Nah itu aja Let's go! Let's go! All the best selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat ulang tahun buat keplam kehamzah semoga sukses selalu panjang umur selalu sukses dan jaya terus bersama persidangan terakhir amin gaskan dia gaskan dia gaskan dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati